Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar Bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan Ada di IG, ada di Facebook Konten ini Filosofi Gitar Semua tentang gitar Mulai dari tip, trik, tutorial, review Q&A, unboxing Recording, cover lagu Ngobrol-ngobrol Wah, pokoknya semua tentang gitar deh Jadi buat kalian yang baru mantengin channel ini Boleh minta subscribe-nya dulu Supaya channel ini makin berkembang Dan saya makin semangat bikin konten-konten tentang gitar Di video kali ini saya mau unboxing Jadi saya belanja Spearpad dari Cina Dari luar negeri Spearpad buat keperluan bengkel Sama nanti kita rencananya mau jual Karena saya udah punya tokpet Lagi ngerintis tokpet Buat yang belum tau, boleh follow dulu tokpetnya Filosofi Gitar Jadi rencananya disitu mau Apa namanya Mau jual-jual perintilan-perintilan gitar lah Jadi baru ngerintis Mungkin Barangnya juga belum banyak Udah gitu belum dapet harga miring Tapi mudah-mudahan nanti bisa berkembang Dan kalau yang ada Perlu-perlu sparepad Yang mungkin gak bisa dapet di tempat lain Di tempat kita mungkin ada Sebelum Ini muka gue terlalu ini ya Cahaya ilahi banget Karena dari atas Dari atas itu Keliatan gak ya Itu Apa sih itu Plong Namanya Plong Kalau yang gak dikasih Apa Plong Pencahayaan gitu Yang Yang asbestnya Tembus pandang Jadi ini kan bengkel Meja tuh Kalau siang tuh Biar gak pake lampu Si jemur terus disini Jadi mukanya agak glowing Padahal mah aslinya Burik Ya jadi Ini kita mau bahas Isinya apa aja Jujur Jujur aja gue lupa nih Isinya apa aja Ini gini Dari Disopi Pipi Pipi Jadi ini ceritanya Mungkin Mungkin buat kalian Banyak yang tau juga ya Jadi barang-barang yang Gak ada di Indonesia Misalkan cari Cari perintilan-perintilan Yang sebenarnya Hal sepele Tapi gak ada yang jual di Indonesia Sebenarnya kalian udah bisa beli Di Lazada Atau di Sopi Itu kan gak Gak ribet ya Maksudnya bisa transaksi Antar bank Banknya Bank Indonesia Kurirnya Kurir Indonesia Kan ada juga yang belanja Lewat Ebay Ada juga yang belanja Lewat Alibaba Aliexpress Atau Bau-bau Ini mungkin buat Yang biasa belanja dari luar Kalian Karena saya akan Buka barang yang juga Gak ada di Indonesia Kalaupun ada di Indonesia Pasti harganya mahal Karena Kita pake buat keperluan bengkel Sama ya buat dijual Jadi kita kasih tau nih Gue kasih tau nih Plong Gak apa Kalau Tokopedia kita Belanjanya sebenarnya dari Cina Kalau mau belanja langsung dari Cina Ya gak apa-apa ya Plong Bagus Kita mah jualannya juga jualan Cara ini Rasul Jujur-jujuran aja gitu Langsung aja ya kita buka Ada beberapa barang Ada dari Pake kurirnya JNT Ternyata Kalau dari Shopee Sebenernya gue anti Shopee Plong Kenapa ya Plong? Setelah gue liat kasus COD Yang banyak viral itu Oh Yang diomelin kurirnya? Iya Kok Ya ngapa jadi kurirnya yang diomelin Ini juga gue sempet salah Plong Sempet salahnya Gue kan pernah belanja 3 juta ya COD Belanja 3 juta tapi COD Kesian kan Ntar kalau gue lagi gak megang duit gue ke ATM dulu Itu gara-gara Sebenarnya gue paling menghindari COD Kalau Ya mungkin buat orang yang Apa namanya Yang gak menyalahgunakan Yang ngerti peraturan Sebenarnya fine-fine aja ya Plong Lo suka pake COD juga gak? Kadang-kadang Ya kan Ya yang penting mah duitnya ada Di rumah ada orang kan gitu Pas ya Jangan kan yang viral-viral itu Yang Barangnya gak sesuai Gak mau bayar Yang disalahin kurirnya Dimaki-maki Bego-begoin Sebelum Kita lanjut Kita minum es kopi dulu Gak diendorse ya Es kopi war kop Gak diendorse Santai Langsung aja kita buka Ini pertama-tama Belanja Ini namanya Pin puller Pin bridge puller Ini kemarin Sempet jual Disini sempet jual Pertama kita beli ini Pin puller Ini fungsinya buat apa nih bang Kita buka aja satu ya Fungsinya dan Apa namanya Materialnya dan kemarganya Jadi ini ada Alat untuk Ngelepas pin bridge Nih Barangnya nih Ini bahannya logam Jadi Apa namanya Tidak mudah patah Karena Buat yang Punya kebiasaan buruk Nyopot pin bridge pake tang Dua kasih tau nih Biasanya dicapit pake tang gini Pin bridge Kenapa bang gak boleh Rusak Gata Nih Pin bridge Ya kan Ini kalau mau nyopot Dicongkel gini caranya Eh Congkel Biar gak rusak Biar gak rusak pin bridge nya Tuh 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 Cabut pake tangan Eh gimana sih Clean saya Nih Tuh Biasanya kan pin bridge Ada yang bisa dicabut pake tangan Ada yang Ada yang susah Ada yang keras banget Nah yang keras Kalau dipaksa pake tang Bahannya plastik Pecetnya udah pasti dah Pemungkinan terburuknya patah Patahnya di dalam Susah keluar ya bang Susah dibor Dibor Kalau gak didorong Dari dalam dibor Mukanya dipake alat ini Ini alat yang sepele Sebenernya Alat yang sepele Tapi banyak orang butuh Dan di online ini Masih jarang nih yang jual Kalaupun ada barangnya Dari luar gitu Ini kita jual Modalnya gue berapa ini ya Modalnya Rp25.000 deh Kalau gak salah Kita jualnya Rp150.000 lah Iya Iya bang Gak usah banyak-banyak untungnya Jadi ini modalnya nih Ini cara jualan Jujur nih Cara jualan mencotoh Sunnah Rasul ini Kalau jualan Kita kasih tau modalnya Rp25.000 Belum sama ongkir sama pajak deh Kayaknya Tapi kalau Udah sama ongkir sama pajak Sama profit Yang kita tentukan Yang mungkin sekitar Jualnya berapa ya Rp40.000an kali ya Rp40.000 Rp50.000 nih kali jualnya Ya nanti cek aja di topet Kita bakal jual berapa Kalau laris ya Mungkin kita akan naikin Harganya jadi Rp100.000 Atau kalau gak laku Nanti kita bikin Buat bonus aja Kalau beli giter Bonus ginian Itu satu Inbridge Fuller Sama kita belanja ini Ini Saddle Tulang Tapi modelnya Untuk gitar-gitar Martin Biasanya model-model Seperti ini Saddle yang Model yang biasa Kita punya Ini yang biasa Kita pakai Dan pada umumnya Dipakai Ini yang kita jual Juga di topet Ini kan Kok gak fokus sih Oh gini ya Ini Saddle dari tulang Yang biasa kita jual Itu Kan panjangnya Kelihatan gak Tuh Ini ada selisih ya Ini ada selisih ya Let ukur aja deh Kalau yang biasa Beredar Ini yang biasa Beredar nih Ini biasa Beredar Di Di toko-toko Online Biasanya dijual Rp30.000 Rp40.000 Tapi kalau kita jualnya Rp70.000 Satu set Karena kita gak mau Pasar itu Toko-toko lain Jadi tersaingi ya Kalau kita jualan murah Jadi kita jual pasti lebih mahal Itu strategi jualan kita Jadi kita gak mau nih Kita jual lebih murah Supaya kita laku Jangan Tertoko lain gak laku Kita jual lebih mahal Supaya orang beli di toko-toko lain Prinsip dagang kita tuh kayak gitu Blong Ini kalau yang biasa Panjangnya Rp72.000 Biasanya ini gitar-gitar Yamaha Itu kan panjangnya 74 Atau ada beberapa gitar Martin Taylor ya Blong Taylor Taylor atau Martin Itu Gak 72 dia Jadi ada sisa lubang Atau cowboy deh Cowboy malah 74 kan Iya Nah ini kita ukur Dia panjangnya berapa 75 malah 75 malah Ini Berubah ya 74 Dia 75 Sekitar segitu 75 Jadi Saya beli yang Snartnya lebih panjang Selama ini kan orang Bang buat Yamaha Bisa gak Karena Yamaha kan 74 Bisa Bisa pake ini 72 Jadi tapi ada gap Ada sisa lubang Tapi gak masalah Selama radiusnya sama Yang penting Piezo nya nyentuh semua Tapi Biar-biar kalian Ada opsi lagi Ini yang 75 Saya punya sekarang Buat APX Buat Martin Buat Taylor Tinggal Di modif Radiusnya Radiusnya harus sama Kayak gitu Kita beli banyak Ini saya beli Berapa ya 20 ribuan Tulang 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 Ini tulang Ini saya beli 20 ribuan Belum pakai Blok Aduh sorry guys Terus tadi Kepotong Memori Kameranya Tadi Sampai di Ini ya Jadi ini kalau kalian yang Mau Untuk gitar Yamaha Ini Untuk gitar Yamaha Yang saddle nya lebih panjang Atau cowboy Atau martin Atau taylor Sekarang kita udah punya Tadi saya kasih tau Harga modalnya Harga modalnya Itu 20 Berarti mungkin Kita akan jualnya Di angka Berapa ya 50 ribu Kan keuntungan Gak terlalu banyak Modalnya 20 Jualnya 50 Jadi untungnya Biar gak terlalu banyak Kalau mau beli langsung Silahkan ada di Sopi Nunggu 2 minggu Kalau mau bersabar Tapi kalau mau Beli Viet Sopi kita udah ada Terus ini beli Nat Ini Kita beli Nat Tapi untuk gitar listrik Ini tulang juga Ini untuk gitar Lespol Gitar listrik Kalau untuk akustik Itu Ini untuk akustik Yang kita punya Nah ini untuk yang Gitar elektrik Model Lespol Dimensinya berapa sih Kalau gitar akustik Itu kan 4-3 Sama Ini sih 4-3 Cuma Lebarnya Beda Sama Tebalnya beda Tebalnya beda Sama Dia yang penting Itu slotnya Nih Slotnya Ini kan slot Buat gitar elektrik Sama slot Buat gitar akustik Itu biasanya beda Jadi gak bisa Gitar akustik Mau dipasang Buat elektrik Ya gak bisa Tebalnya yang beda Beda tebalnya doang String slotnya masih sama Itu kita beli nut Buat Lespol Sama Di apalagi Sudah barang apa lagi Sudah guys Itu doang Les Oh ini ya Masih ada satu lagi Sorry Jadi ini kita beli Jadi ini kita beli Kemarin Alat saya itu Sudah mulai Gak benar Jadi kita beli baru Alat untuk Ngecek fret Nih Ya Ini untuk Ngecek fret Kalian itu Dalam kondisi lurus Atau enggak Oke gimana Cara pakai Saya kasih tau Nih Ini kayak gini nih Dia bisa Bisa bergoyang atau enggak Kalau dia goyang berarti Dia ada fret yang enggak rata Atau kalau kalian jalanin gini Smooth atau enggak Atau dia nabrak atau enggak Nah Kayak gitu Kalau kayak gini Ngukur ketinggiannya rata Atau enggak Atau ada yang lebih tinggi Atau enggak Atau ada yang kependekan Atau enggak Tapi kalau kayak gini Dia untuk mengetahui Ini crowningnya udah Udah bulet atau belum Kadang tingginya sama Tapi masih Agak kotak gitu ya Fretnya Jadi kalau digini Dia mentok Karena crowningnya Belum Belum betul Browning Bentuk crowning Dari syfret Jadi ini untuk Ngecek Ini disini Disini Ini Nggak lurus nih Goyang-goyang Tapi kalau yang lurus Rata maksudnya Ini enggak goyang Kalau yang goyang tadi Di fret berapa tadi Nah ini Ini fretnya berarti Nggak rata Yes Berarti itu Jadi Unboxing Barang-barang spare part Dari luar negeri Kali ini Kita beli Beli pin Puller Pin bridge puller Kita beli Apa tadi lagi Beli saddle Saddle yang 745 75 Bisa dipendekin Bisa 74 Sama Nut Untuk Gitar elektrik Model Les Paul Sama Ini Alat untuk mengukur Kelurusan dari Fret Kerataan Crowning Kalau yang ini Harganya saya beli Nggak sampai 100 Ini bahannya logam juga Yang penting Dia flat Karena ini kan Alat ukurnya disini Ini untuk Memeriksa Kondisi fret Oke Sampai ketemu Di unboxing Unboxing Selanjutnya Jadi nanti Kita bikin kayak gini Kalau ini banyak viewersnya Saya kan suka belanja Dari luar negeri Walaupun Barang Perintilan Perintilan kayak gini Sebenernya nggak ada Kalaupun ada yang tadi saya bilang Harganya mahal Jauh lebih murah Kalian beli di Luar negeri Kalau mau beli Banyak Untuk jual lagi Murah Tapi kalau nggak mau repot Beli aja di Filosofi Gitar Oke Nanti saya kasih Toppat Filosofi Gitar Sampai ketemu Di konten-konten selanjutnya Next Kita mau bahas ini Guys Ini abis ada Customer Nganterin Tonwood M Ini belum ada Reviewnya Versi Indonesia Nanti kita bikinin Review Versi Indonesia Ini karena Nggak dijual juga Di Indonesia Jadi belinya dari Amerika Dikirim di Indonesia Mau dipasang di gitar Nanti kita bikin konten Oke Sampai ketemu Di konten-konten selanjutnya Guys Nanti saya Nanti saya Tunggu 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 Nanti saya